Asim Milan menjadi salah satu tim paling sibuk di pursa transfer musim panas tahun ini. Klub berjuluk Rossoneri telah berhasil mendapatkan sejumlah pemain bintang incaranya. Setidaknya, empat pemain anyar telah mendarat di San Siro. Bahkan kabarnya Milan sekarang sedang bersiap akan kedatangan pemain anyar kelima. Kegagalan Milan merampas Scudetto dari saudaranya Inter Milan tampaknya telah membuat Rossoneri benar-benar niat mengejar Scudetto musim depan. Kelapa asal kota mode ini tampaknya bersungguh-sungguh ingin melangsarkan Inter dari tahtanya. Lalu, bagaimana pergerakan cepat Asim Milan di bursa transfer musim panas tahun ini? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Merebut Scudetto seri A tentu menjadi sesuatu yang memuaskan. Apalagi ketika Scudetto terakhir didapat 11 tahun yang lalu. Hal inilah yang dirasakan Asim Milan tatkala berhasil menggondol trofi seri A pada musim 2021-2022. Milan menyudahi puasa gelarnya selama 11 tahun sekaligus mencuri trofi dari saudara sekotanya. Walau di musim sebelumnya Vini sebagai runner-up, Milan sejatinya menjadi kekuatan yang kurang diperhitungkan. Namun hal itu tak lantas membuat semangat selatan Ibrahimovic dan kolega menurun. Milan justru dikdaya sepanjang musim kendati harus mengunci gelar di pekan ke-38 setelah persaingan ketat dengan Inter. Sayangnya, musim yang luar biasa pada 2021-2022 berubah menjadi musim yang mengecewakan setelahnya. Milan yang berstatus juara pertahan harus berjibaku mempertahankan eksistensinya di kompetisi Eropa pada 2022-2023. Alhasil, Milan hanya bisa finish ke-4 di seri A musim 2022-2023. Seakan membuka lembaran rivalitas lama, Milan kembali saling sikut dengan Inter untuk meraih Scudetto musim 2023-2024. Namun sayang buat Rossoneri, upaya kedua mereka merebut kembali gelar seri A mengalami kebuntuan. Inter yang lebih perkasa berhasil mengunci pos pertama seri A 2023-2024 dengan margin 19 poin dari saudara tuanya. Kegagalan di musim 2022-2023 dan 2023-2024 tampaknya telah memberi luka perarti buat AC Milan. Selepas musim 2023-2024 berakhir, Rossoneri menyatakan tekadnya untuk bangkit kembali. Tim yang bermarkas di San Siro ini akhirnya melakukan perombakan demi menyongsong musim 2024-2025. Walau telah membawa AC Milan merebut Scudetto pertamanya, perpisahan Stefano Pioli dengan publik Rossoneri tidak dapat terelakkan. Kepergian pelatih berusia 58 tahun itu praktis membuat Milan aktif mencari suksesornya. Pilihan Milan jatuh kepada Paulo Fonseca, nama yang menurut mereka cocok untuk proyek klub di musim 2024-2025. Tidak cuma pergantian pelatih, Milan juga begitu aktif memburu pemain-pemain incaran mereka di pursa transfer musim panas tahun ini. Milan yang memang sedang butuh sejumlah amunisi baru harus menghadapi fakta bahwa mereka juga kehilangan sejumlah pilar andalan. Nama-nama seperti Oliver Giroud, Daniel Maldini, Matiakal Dara, Arade Kronik, dan Carlo de Cattallere kompak meninggalkan Milan di akhir musim. Fakta tersebut tak pelak membuat Milan makin aktif dalam melakukan perburuan pemain baru. Hasilnya tidak sia-sia. Rossoneri mendapatkan hampir semua pemain incaranya dengan begitu mudahnya. Mulai dari Alvaro Morata, Milan gerak cepat mengamankan dua rekrutan lainnya, Emerson Royal dan Strehia Pavlovic. Semua perombakan yang dilakukan Milan, mulai dari pelatih dan komposisi pemain, semata-mata mereka lakukan demi trofi seri A. Milan bertekad mengulang kembali kejayaan mereka di musim 2021-2022. Tidak hanya itu, langkah aktif Milan dalam berburu pemain tampaknya menjadi sinyal bahwa mereka memang sungguh-sungguh kejar gelar musim ini. Setelah empat pemain mendarat sempurna di San Siro, Milan belum selesai dengan urusan transfer mereka. Selatan Ibrahimovic dan jajaran direksinya masih mengharapkan satu kesepakatan transfer lagi. Dialah Yusof Fovana dari AS Monaco yang diharap bakal berkostum AC Milan pada pekan-pekan ini. Seorang gelandang memang menjadi salah satu prioritas Milan pada bursa transfer kali ini. Hengkangnya redik runik membuat Milan kini hanya punya dua opsi, yakni Ismail Benazara dan Yassin Adli. Untuk alasan itulah, Milan sejak lama mengidentifikasi Fovana sebagai target yang potensial buat mereka. Persaingan tanda tangan Fovana tidaklah mudah buat klub asal kota mode. Pasalnya mereka harus saling sikut dengan sejumlah klub elit lain termasuk Manchester United. Hadirnya klub-klub seperti MU bahkan membuat kesepakatan Fovana dengan Milan tertunda. Gendati sang pemain secara personal telah memilih Rossoneri sejak Juli kemarin. Beruntung buat Milan, seperti kata pepatah, kalau jodoh tak kemana, Fovana dikabarkan akan segera merambungkan kesepakatan transfernya ke Milan. Biaya transfer sang pemain diperkirakan menyentuh kisaran 20 jutaan euro. Menurut sejumlah media dan pakar transfer pemain termasuk Fabrizio Romano, kesepakatan Fovana akan selesai pada akhir pekan ini. Fovana sendiri akan menjadi rekrutan kelima pelatih Paulo Fonseca di AC Milan. Sekali lagi, transfer Fovana membuktikan kalau Milan benar-benar berusaha memburu trofi di musim ini. Milan seakan memiliki daya pikat tersendiri yang membuat semua pemain incaran langsung sepakat memilih mereka. Tepat setelah kepergian Stefano Pioli dari Milan, rumor sempat beredar. Rumor-rumor tersebut mengatakan Milan mengincar pelatih-pelatih kali bertop termasuk Antonio Conte. Namun, betapa kecewanya para fans Rossoneri setelah mengetahui yang datang justru Paulo Fonseca, nama yang agaknya masih minim prestasi di kancah seri A. Fonseca yang pernah 3 tahun mengenyam pengalaman menangani tim seri A AS Roma tampak meragukan di mata para Milanisti. Para fans mempertanyakan keputusan manajemen mengait pelatih 51 tahun tersebut, alih-alih Conte atau nama besar lainnya. Tak sedikit yang percaya kalau Fonseca tidak ada bedanya dengan pendahulunya Pioli. Namun, semua keraguan yang dialamatkan pada dirinya tidak lantas menghambat Fonseca. Montan pelatih Lille itu justru berhasil menunjukkan performa impresifnya menangani Rossoneri. Lima laga uji copo yang dimainkan Milan semuanya berhasil dilewati sang alinator tanpa sekalipun menyentuh kekalahan. Rasa ragu kini berubah menjadi optimisme tinggi bagi para fans Milan. Namun, lewat lima laga tersebut setidaknya sudah ada gambaran bagaimana efektifnya permainan Milan era Fonseca. Belum lagi, empat dari lima lawan yang dihadapi Milan bukanlah klub kelas tari, melainkan para raksasa seperti Roma, Manchester City, Real Madrid, dan Barcelona. Meski sempat diragukan, Fonseca tampaknya membawa ide baru yang kelihatan segar buat para fans Milan. Sebuah ide yang bisa saja mengantar mereka kembali kepada skudeto yang mereka rindukan. Namun, semua catatan apik Fonseca masih sebatas catatan laga pramusim. Tinggal menunggu apakah catatan ini bisa berlanjut di musim kompetitif atau tidak. Mungkin pada awalnya, banyak yang meragukan langkah demi langkah Milan semenjak perakhirnya musim 2023-2024. Namun, laga meragukan Milan tersebut menjadi sesuatu yang menarik menjelang bergulirnya musim 2024-2025. Lantas, menurut Football of Force, akan sebagus apa kiprah Milan di seri A 2024-2025? Akankah mereka berhasil merebut skudeto lagi dari tangan inter? Komen jawabanmu di bawah ya! Terima kasih telah menonton!